Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita masuk ke pertemuan 11 mata kuliah pemrograman mobile kita masuk ke proyek aplikasi mobile ya dan untuk pertemuan 12 13 dan 14 juga sama kita masih di proyek aplikasi mobile nah disini pengen akan menjelaskan tentang rencana proyek dan juga materi yang belum kita bahas di pertemuan sebelumnya yaitu praktikum API yaitu Google sheet kenapa Pak In memilih Google sheet tidak Firebase tidak mengundi atlas ya memang agak populer ya kenapa karena dari tiga database ini yang paling mudah dan yang mungkin paling kalian yang paling kalian kenali itu tentunya Google sheet kita belum berkenalan dengan yang namanya Firebase ya apa itu karpet silahkan di cari saja di internet ya apa itu karpet kemudian MongoDB atlas tuh apa ya MongoDB atlas gimana ini sebuah database service yang memang gratis dan memang variable ya untuk kita pakai untuk aplikasi mobile kita kita balik lagi ke sini ini ada latihan ya ada di pertemuan sebelas ini ada dua latihan yang pertama progress proyek was pertemuan sebelas dan buka dulu jadi pay in di setiap pertemuan mulai dari sekarang membutuhkan progress dari kalian ya sampai sejauh mana proyek wasnya nah disini pay in meminta kerjakan proyek was hingga dapat menampilkan yang pertama nama perusahaan dua deskripsi perusahaan ketiga gambar nah jadi untuk mudahnya itu kalian di set as saja yang proyek UTS kemudian diubah ya yang paling awal biasanya kan ada gambar bulat ya image circle circle image gitu ya itu diganti ya yang asalnya ada foto kalian diganti dengan logo perusahaan ya logo perusahaan atau misalkan produk ya terserah bebas ya dan nama kalian nama kalian nanti diubah menjadi sama perusahaan dan untuk data-data lain diubah menjadi deskripsi perusahaan deskripsi perusahaan ini harus real ownernya harus kalian kenal banget gitu ya kalau kalian sebagai owner itu ya nggak masalah berarti kalian sendiri gitu ya bidangnya apa alamatnya dimana harus jelas ya ownernya harus kenal dekat ya mungkin kalian sendiri mungkin punya ayah ibu gitu ya bentuknya boleh apa aja ya boleh warungan boleh perusahaan dagang boleh toko boleh terserah bebas ya nomor kontaknya ini harus real nanti biar Pak bisa kontak-kontak ya di dunia industri nya dan untuk gambar sih bebas aja ya minimal satu gambar aja ya Nah silahkan dikerjakan di screenshot biasa kiri kanan ya kiri kode kanan hasil lalu print screen dan di upload ke sini untuk pertemuan 11 dan ini biasanya auto close jadi kalau untuk di pertemuan 12 ini sudah nggak bisa dikirim lagi gitu ya latihan yang kedua yaitu mencoba dua first API tulis nama kamu di Google sheet di sel a1 untuk nama sheet bebas gitu ya tampilkan pihak browser nah disini ya jadi kita apain sudah punya dua browser yang pertama ini Firefox yang pertama ini ada yang kedua ini harus muncul semisal ini ya gimana caranya nih menampilkan yang semisal ini ini bentuknya adalah Jason Nah kita buat baru jadi nampilnya disini gimana caranya ya Nah kita masuk dulu ke Google sheet kita ketik ke sini di tab baru yaitu ketik Google sheet Google sheet masuk sini klik dan kita menuju ke Google sheet dan kita buat blank spreadsheet kita bikin baru dan kita ketik di A1 disini ya nama kalian sendiri ya insolidit ya eh sudah ya silahkan kita nggak usah di save ya auto save untuk mau dikasih nama boleh dikasih nama disini ya eh eh terserah ya company profile aja ya company profile data ini nama filenya bebas yang penting kalian ingat-ingat saja ini nama ini ya itu ya adalah sheet 1 next kita masuk ke sini extension pilih Apps Script dan di Apps Script kita akan mengetikkan sedikit kode ya kodenya terserah bebas untuk my function-nya bebas kita klik OK aja dulu ini dan di my function kita ubah misalkan my function-nya menjadi do get ya ini nama fungsinya bel apa aja terserah bebas ya Nah tapi yang penting ini menunjukkan bahwa kita akan melakukan get data dari data ini kita definisikan dulu komentarkan dulu misalkan eh dokumen target kemudian sheet target kemudian tampung ke values kemudian kita coba tampilkan di log kita convert ke array object dan next kita tampilkan lagi tampilkan array object dan terakhir kita buat service API agar semua aplikasi dapat mengakses data kita oke nah gitu ya jadi pertama dokumennya mana sheet yang mana dokumen target berarti di sini adalah spreadsheet nah spreadsheet itu artinya kumpulan sheet sheet artinya lembar kerja jadi kita harus tentukan dulu dokumen yang mana ya kita ketik ke sini yaitu part dokumen dokumen sama dengan spreadsheet app dot sebentar kita ketik dot get active range oh active sheet ya nah ini ini kita kita akan mengambil sheet yang mana yang sedang aktif kemudian untuk sheet nah kita ketik ke sini var sheet sama dengan doc yang dari atas dot get active eh get column name ya kita cari seti get get active get sheet by name get sheet by name get sheet by name get sheet by name nah di dalamnya namanya adalah sheet 1 jadi biar kita mendapatkan ini ya sheet 1 ini berasal dari yang ini nah ini dia nih ya sheet 1 ini kemudian tampung ke values ya kita ketik var values sama dengan sheet dot get data range dan kita ketik dot oops enggak ada ya get values salah ketikannya get apa ya get range get data range get data range kurung buka dan dot get values ok kurung buka kurung tutup titik koma dan sebelum kita masuk ke tahap lain kita coba harus tampilkan di log ya kita ketik console dot log apa isi dari values nah sekarang kita coba simpan ini set project dan sekarang kita coba running ini dan ketika running ini akan muncul disini execution log dan biasanya nanti meminta apa ya nah ini permission nah permission ini akan menggantikan yang namanya authentication yang ada di di firebase atau ada di monggo db atlas gitu ya memang agak kompleks tapi disini untuk auto-resisten di google sheet cukup di klik saja nanti masuk ke sini kita pilih mana yang aktif yang ini ya nah disini katanya blablabla klik advance disini dan kita masuk ke sini go to untitled project unsaved dan klik allow jadi untuk autentikasi atau proses keamanan cukup ya begitu saja ya nah ini katanya ada error get sheet by name is not a function kayaknya disini get sheet ya get sheet by name ok running apa nih ini kelirunya ini benar sheet ya get sheet by rank berarti di sebelumnya ya ya disini disini berarti di oh ini ini yang salah ya get active spreadsheet kita running ini harus muncul value-nya dan ya sekarang sudah benar muncul yang ini baru kita bisa lanjut sekarang kita coba convert ke array object ya kita nggak bisa langsung konversikan jadi service kita harus ketik dulu misalkan var output sama dengan sebuah array di dalamnya ada object dan objeknya misalkan disini ketik nama dan kita isi dengan values dan values ini dia punya index yaitu index ke 0 dan juga subindex ke 0 jadi ini artinya values ambil values ambil values dari baris ke 0 dan kolom ke 0 nah dalam kurung disini adalah sel A1 jadi kalian harus paham dulu ya maksud dari sini values dengan index ke 0 artinya ini baris pertama ya ini baris pertama ini nah kenapa kita nggak baris ke 1 ya ini baris pertama itu adalah baris ke 0 baris ke 0 itu sama dengan baris pertama nah kenapa baris pertama ini kenapa karena dalam bentuk array nah jadi kalau misalkan kita masuk ke sini ya memang untuk di segi tampilan bahwa ini adalah angka 1, 2, 3, dan seterusnya ya tapi dalam bentuk array bentuk array ini adalah ini array ke index 0 ya index 1, 2, dan seterusnya kemudian untuk kolom juga sama ini diperlihatkan kepada kita ini adalah kolom A, B, C, D, dan seterusnya tapi dalam codingan ini adalah index ke 0 ke 1, ke 2, dan seterusnya jadi kita mau ngambil A1 A1 berarti ini adalah index ke 0 dengan subindex ke 0 kita balik lagi ke sini penulisannya adalah begini ya value index ke 0 dan subindex ke 0 kita tampilkan array objek barangkali ada error kita coba console.log apa isi dari output dan kita coba running harus muncul ya ini adalah data awal dan setelah di convert menjadi sebuah array objek ini adalah objek ada kurawal buka kurawal tutup dan diupdate oleh array nah kenapa kita perlu sebuah array karena apa karena nanti mungkin datanya banyak ya jadi ini hanya satu ya hanya satu nggak usah pakai array tapi nanti kalau banyak memang perlu pakai array kalau sudah berhasil kita coba convert atau kita buat servicenya kita ketika return content service dot create text output tab saja kurung buka enter kebawah dan kita ketik disini json dot stringify kurung buka enter kebawah kita buat sebuah objek enter kebawah dan kita ketik misalkan disini data kita tutup dua output yang berasal dari output ini ya ini sudah benar kita masukkan ke sini dan terakhir kita harus setting main type dan disini ya nah di yang tandas kurung ini dot set main type kurung buka enter kebawah set bukan konten konten service yang ini dot main type dot json nah jadi kita tentukan bahwa si service ini bentuknya adalah json ya ini bentuknya json kalau misalkan mau text ya boleh ya tapi cuma ya lebih cocoknya adalah json kita coba running sekali lagi kalau tidak ada error kita akan coba deploy running pastikan nanti tidak akan tidak ada error jadi ini kita akan membuat service ya agar semua aplikasi dapat mengakses data kita baik aplikasi mobile desktop maupun web ini bisa mengakses aplikasi kita oke gak ada masalah sudah complete jadi tidak ada masalah ini corbie kita sudah berhasil langkah selanjutnya kita coba deployment untuk deployment kita klik yang ini kita pilih new deployment ini please select deployment type betul disini ya select type select type nya kita pilih web app aplikasi web dan kita ketik apa aja terserah ya testing first API bebas itu ya siapa yang bisa mengakses semua orang anyone kita klik deploy dan kalau sudah di deploy kita akan mendapatkan sebuah link atau url yaitu ini ini linknya ya jadi link ini gak usah ada key gak usah ada ini itu tinggal kita klik copy aja dan kita buat disini ya di browser baru atau dimana aja terserah kita paste linknya aja ya paste kita enter setelah di enter itu bisa diakses ya jadi muncul nih data insulin kalau misalkan kita balik lagi kesini ke Google Sheet nya Google Sheet nya kita ubah akan menjadi Ahmad Firdaus oke auto save ya jadi kita gak usah klik ctrl S ini katanya sudah checklist database artinya kita klik reload ini sudah otomatis berubah juga nah ini tujuannya biar nantinya ini bayangkan saja ini adalah aplikasi mobile kita company profile nya misalnya bentuknya mobile ini adalah database nya jadi nanti ini Google Sheet as database kita jadikan Google Sheet menjadi sebuah database database untuk pertemuan berikutnya kita akan lebih mematangkan lagi tentang praktikum API ya kita menjadikan Google Sheet kita sebagai database yang penting kalian bisa memahami ini ya jangan lupa di sini ya ini nya posisikan seperti tadi sebelah kiri Google Sheet ini hasil silahkan di screenshot dan di upload di Deepa Joiner latihan ini ya ini sifatnya wajib kalau nggak salah ya ini wajib ya wajib nih balik lagi ke sini untuk pertemuan 12 13 14 nanti pain akan tetap menanyakan progress gitu ya kayak kuasnya sejauh mana mungkin nanti ditambahin ya jadi nggak hanya gambar nggak hanya itu ya yang di request mungkin nanti masuk ke PC misi dari perusahaannya untuk perkuliahan hari ini disiupkan sekian selamat mengembangkan praktikum di rumah ya pain tunggu latihannya nanti pain akan tahu siapa yang sudah mengerjakan dan yang belum mengerjakan jangan lupa presensi silahkan presensi untuk pertemuan 11 ini ya pertemuan 11 diisi semua biar semua checklist hijau semua sekian dari pain wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati